Bismillahirrahmanirrahim Nah pada malam hari ini Saya mau berbagi Buat teman-teman yang mau breeding Ikan gapi Untuk proses Persalinannya ya Nah ini kemarin Video yang apa Breeding book yang saya share di instagram Ini Ini tempat untuk persalinan Untukan gapi yang hamil Kayak gini Nah ini kemarin Belinya itu Kalau di tempat saya itu Sekitar 800 Tapi saya beli di online Cuma 500 perak ini Satu kotak ini Nah ini sudah ada ikannya ya Tak perlihatkan yang di dalamnya Kita buka dulu unboxing Aduh Nah ini Kelihatan ya Ini indukan Satellite black Nah itu sudah hamil Nanti kalau beranak Anaknya bisa lewat celah-celah lubang-lubang seperti ini Kalian bisa pakai ini Ini saya pakai medianya Ember cat Yang 7 liter kalau gak salah Nah ini tinggal tutup Nah terus fungsinya Untuk lubang ini apa Ini tempat Kalau kita mau kasih makan Tinggal semisal pakai palet Ya tinggal kepiruin kayak gini Cuma saran saya Ini terlalu besar Besarnya yang kecil ya Soalnya ini ada yang lompat Nah ini ada yang lompat ini Loh Ada yang lepas Dari sini Lompat ke situ Ini kan terlalu besar ya Kesalahan saya kemarin Tak buat besar Malah lompat Ini dalamnya juga ada ini semua Tuh kelihatan ya Tuh dalam Nah ini buat teman-teman yang menghemat Kalau kalian beli Breeding box itu harganya kurang lebih Kalau di online setahu saya itu 30an Ini bisa menghemat Cuma Ya ini Rumitnya ini Lubanginya Lama Kalau kalian punya banyak waktu Usahakan Buat kayak gini sendiri Tidak masalah Menghemat biaya Ini kemarin pas Saya lagi free Saya buat kayak gini Iseng-iseng buat kayak gini Pakai sini juga bisa Taruh sini Nah Terserah kalian Cari yang simple aja ya Taruh sini Juga bisa Cari yang Kalau teman saya namanya yang ceting Pakai yang lubang-lubang kayak gini Terserah Kalian Mau pakai cara apa Itu tidak masalah Ini semua saya Sharing berbagi Buat teman-teman semua Buat selesai semua Itu cara saya Ada yang pakai rapyah Juga Kayak gitu Nah Tinggal kalian pilih Cara yang mana Yang menurut kalian simple Gitu aja Yang penting Gupi bisa beranak Dan bertahan hidup Nah itu mungkin Sekian dulu Update-an dari saya Jika kalian suka Silahkan like Jika kalian gak suka Silahkan dislike Oke Nah ini selanjutnya Kita lihat proses Pembuatannya Seperti ini Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video